Hai pagi guys kali ini kita lagi sama Nurin sama Haikal guys kita mau mancing kita lagi di pinggir empang si Adina maluin dan Nulin Nulin dan Nulin deh Oke jadi kali ini saya saya akan coba menginformasikan kepada kalian mengenai teknik pengambilan gambar dalam melakukan satu buah vlog tepatnya untuk pada para vlogger mancing ya guys kemudian juga disini saya memang bukan ahlinya mancing jadi makanya saya memancingnya hanya di kolam ikan kita guys biar tepatnya biar lebih gampang dapatnya guys vlog mancing itu minimal eh harus ada dua kamera sih kalau memang satu juga tidak masalah sih cuman memang kurang atraktif aja dalam memainkan satu buah kameranya karena dalam vlog mancing itu dibutuhkan yang namanya beberapa point of view yang pertama tepatnya si pemancing atau aktivitas dari pemancing itu juga harus terlihat kemudian yang kedua adalah pada saat kondisinya air kita itu dimakan atau disambar olehkan Nah itu salah satu untuk point of view nya harus benar-benar terlihat jadi kondisinya makanya saya sudah siapkan juga topi saya tidak pakai strap yang di dada jadi saya hanya menggunakan monhead ya saya akan gunakan monhead dan saya juga untuk kamera kedua saya akan gunakan GoPro Hero 4 ini guys Oh siapa 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 cu 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 kebetulan juga ada bintang tamu di sini ada nurin juga biar lebih seru aja mancingnya guys Oke saya akan rakit dulu untuk kameranya yang akan ditempatkan di mana saja untuk pancingan udah siap kemudian juga umpannya saya kasih ayam biar makan enak kemudian juga untuk kamera point of view untuk langsung menghadap ke ikannya juga atau ke kolamnya sudah juga saya siapkan guys kita langsung aja uji coba mulin Hai kecil banget dapatnya kecil banget segalanya sehr kemudian dia kan dah hebat tidak MS kan ada Ya, ikan ginian lagi Lepas ikan gini lagi Lepas ikan gini lagi Lepas ikan gini lagi Dapatnya ikan kurang enak terus Nyarinya Nujair Inilah guys Jadi enaknya kalau bikin Video vlog mancing Pakai action cam Ya kayak gini guys Bisa lama Perekamannya Lanjut lagi Tetap usaha cari yang Sesuaikannya Sama wawak Kayu Berung Sama wawak Yuk Wadah dek Wadah dek Jadi kalian jelas ya guys Bisa melihat aktivitas dari kameranya Yang pertama untuk melihat Aktivitas si pemancing Dan yang kedua Yang ada di topi saya ini Itu untuk melihat dari spot ikannya guys Oke guys mungkin untuk gambaran Tentang Cara membuat video vlog mancing Gambarannya seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian para vlogger mancing Dan bisa menjadikan Satu buah referensi Untuk penempatan kamera Dan Hasil spotnya Ataupun Hasil dari Pengambilan gambarnya guys Seperti biasa Untuk like, share, komen, dan subscribe Itu merupakan salah satu bentuk dukungan Untuk channel dan video saya ini guys Dan yang terpenting adalah Terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle Bersama saya Irwan Rizvandi Saya lanjut mancing guys